Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi sahabat dengan tim jejak wong bebas gimana sahabat-sahabat semua yang di rumah dan dimanapun anda berada mudah-mudahan sahabat-sahabat semua sehat selalu dalam bimbingan Allah SWT tentunya sahabat semua pasti bertanya kok ini ada di sawah atau dekat ini apa, padi-padi saya akan menjawab ini sahabat, kenapa saya ada di sini, tentunya pada malam hari ini saya akan membahas tentang keluhannya seorang petani apa sih keluhan seorang petani tentunya itu kalau petani itu pasti yang kena hama kalau bahasa jauhnya warang lah, warang tahu kalau bahasa Sundanya sih apa itu sama, bahasa Sundanya itu sama oh sama nah, yaudah sahabat nah, intinya kita akan membagi wawasan dan informasi kepada seorang petani yang suka mengeluh padinya kena hama dan namanya kena hama warang atau apa apa kekurangan obat atau kekurangan di mana kita akan mengungkap secara mistis sahabat apa salahnya kita mengungkap secara mistis nah, mungkin sahabat-sahabat kok masalah tanya itu dikepas pakai mistis ya tentunya kita juga inilah untuk mencari informasi tentang wawasan skala gaib juga atau ya ini juga saya juga kan intinya ditinggal di lingkungan petani denger-dengar gitu oh gini kalau petani itu anak orang ada ini ada hama berit atau apa kalau berit itu kalau bahasa mistis itu ada yang ngomongnya itu apa kalau misalkan ya yang namanya hewan berit tersebut nah, kalau bahasa BI-nya itu apa tikus lah tikus gede nah kalau misalkan dengan tikus satu atau dua tidak semuanya sahabat makanya kita penasaran itu terjadinya tentang masalah kenang hama sampai kreps itu banyak makanya itu bukan satu kotak dua petak gitu kalau misalnya adang apos gitu ya sampai satu hektare juga karena habis semua itu makanya pada saat malam hari ini pin jejak wong bebas akan memupas tentang masalah keluhan petani tentunya ya sahabat sebelum kita melangkah ke mistis atau mitos jangan 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 sahabat semua itu ya kelalen gitu bahasa jauhnya kelalen tombol subscribe-nya pencet yang warna merah hajat bread-bread nah kalau ada yang punya uang merah tepat yang sahabat pakai uang yang warna merah tuh bread-bread tentunya kita juga berbuat kayak gini juga tentunya sama untuk mencari uang untuk gimana lah intinya kita akan bermanfaat lah untuk membagi informasi tentang masalah gaib tersebut nah kita kebetulan disana ada warga mendang gunan atau menjaga sawah pasti kita tahu keluhannya tentang petani tersebut mari kita simak menemui penjaga petani tersebut selamat menemui selamat menemui selamat menemui selamat menemui dengan bapak siapa nih Roni oh ini bapak sendiri disini tuh boleh duduk sini hilang-hilang lumayan buat temen iya ini bapak disini sedang ngapain apa sedang bunen apa sedang apa gitu lagi jagain sawah oh sawah ini saya boleh gak berbagi wawasan ini bapak kan seorang petani itu keluhan seorang petani itu apa gitu keluhan petani ya kalau lagi musim hamanya hamat tikus itu kata orang tua itu dimelitin atau ditungguin oh dimelitin itu oh ditungguin ditungguin nanti sejam atau dua jam saya keliling ya itu biasanya saya kalau kelilingnya itu gak pakai-pakaian kok bisa kan banyaknya kalau kelihatan orang itu gimana itu kan gak pakai baju rotnya kan kelihatan semua ya itu kan kata orang tua kata orang tuanya begitu namanya saya orang awam gak tahu itu gak tahu itu benar apa enggaknya ada manfaatnya gak itu saya gak tahu tapi saya pengen padinya selamat kata orang tuanya suruh begitu ya saya jalanin ya kalau siang hari ya kayak orang gila mungkin orang gak pakai-pakaian nanti malam hari aja ya itu dari sekitar jam berapa sampai jam berapa itu gak pakai baju gitu ya mulai dari rumah kan habis bisa berangkat nanti kata jam 12 dari jam 12 ke atas itu ya udah mulai saya keliling ada rapalannya gak itu masalah buka baju pastinya kan ada rapalannya ada rapalannya rapalannya sih saya gak dikasih cuma pesen orang tua ya sebisanya mungkin saya memohon sama yang kuasa itu ya minta selamat lah entah itu baca alpateha apakah yang pentingnya yang pentingnya sarai atyak ya yaudah sahabat-sahabat semua saya tadi sudah menukar wawasan tentang keluhannya petani masalah nah mari kita kupas dengan masalah mistis sahabat mungkinnya sahabat-sahabat semua juga tahu tentang masalah keluhannya petani mari kita menyipokan atau mencayawasan melalui kibraya untuk penjelasannya untuk mencayawasannya kibraya itu berbagai wawasan lah mudah-mudahan berarti menemukan solusinya tapi ingat gitu jangan percaya 100% gitu dia nama itu cuma sara'at dia percaya silahkan pentingnya sih sama berdoa berdoa dan berdoa nah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia menciptakan semua segala manusia hewan apapun nah ini saya juga agak mengalami sedikit untuk masalah pali tersebut memang kalau itu tikus itu makanya kan malam haria nah itu juga saya kalau misalkan menanam padinya memang dibilang seperti itu terus ya kalau jam 7 atau habis isya lah kalau harusnya sih waktu jaman dulu gak boleh makan karena itu kalau kita yang mempunyai padi tersebut tikus kan makanya malam hari kita kalau puasa lagi mungkin tikus juga meregang itu itu juga kayak orang dulu begitu pipas jadabada nah sudah sahabat-sahabat mungkin kita akan penjelasannya melalui kibaraya dan kejagaan batu itu penjelasannya mudah-mudahan pada malam hari ini terkupaslah tentang misteri peluhan petani tersebut iya setuju pak iya pengen tahu ya juga sebenarnya itu tikus apa belalang itu emang ada yang giring apa ada yang gimana apa ada yang mihara gitu ntar bapak gimana ntar bapak boleh menanyain mediator kita tentang masalah tidak bapak jangan takut ya ntar didampingi dengan praktisi kita iya ya bapak sini aja pak ikut maksudnya apa tayangannya ntar disana nah supaya luas gitu ya iya selamat menikmati selamat menikmati dari alam gimana sehat alhamdulillah sehat ini dijaga pada malam hari ini kita akan intinya mengupas tentang keluhannya nih orang petani ini keluhannya kan tentang masalah berang lah bahasa jawanya lah berang atau nahama masalah padi ya mungkin kita akan mengupas tentang masalah mistis bisa atau tidak dijaga insyaallah kami akan coba itu misalkan mistis tersebut itu kan masalah padi ada gangguannya itu tidak sih sepenuh tahuannya dijaga itu ya pasti ada sih kalau orang syariat itu segala cara itu pasti dilakuin intinya minta sembuh ya kalau sawah kenang berit intinya itu syariatnya kata zaman dahulunya begitu tadi ya ditelanjangin pakaiannya ya keliling sawah nggak pakai nggak pakai baju itu kan melanggar saat Islam tidak sih melanggar kan ya sebenarnya melanggar tapi itu syariatnya nggak apa-apa itu dulu sih waktu zaman dahulu begitu intinya kan minta normal kembali punten ke jaga puntennya mau nanya saya pernah ngobrol sama tetangga gitu ya katanya tikus itu yang berupa hama itu emang ada yang miara ada petuanya gitu tapi sebaiknya supaya lebih jelas melalui mediator kami nanti sebenarnya itu ada cerita begitu ada ada yang menggirinya ada cuman buat pembuktian ke penonton itu melalui mediator aja supaya jelas karena kurang kurang obat ya obat pasti ada banyak ya obat ya kalau obat banyak bukan kurang itu masalah tikus loh masalah tikus ini nah kata orang itu kalau misalkan kita lagi nemu tikus lagi makan kalau saya emosi kan pasti saya gepuglo gigitin tadi saya tapi dilarang katanya itu tikus ada yang jaga ada ketuanya yaudah sahabat-sahabat semua jangan kemana-mana saksikan rutin jejak bom bebas akan numpas tentang masalah keluhan petani yaitu masalah hama tentunya hama tikus hama tikus sahabatnya mungkin bermanfaat untuk anda-anda semua dan untuk sahabat-sahabat semua tapi jangan lupa untuk subscribe-nya yang lonceng atau tombol warna merah pencet setuju pencet warna merah setuju sekali sudah siap ini sudah melakukan sekarang ini bisa dilakukan sekarang tentang pengupasan nama tersebut siap sekarang aja dimulai sini keberaya sini ter ditanyain gak apa-apa jangan takut ada lagi jaga ada paustad terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 terima kasih.